Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Zitna Agrofarm Ya teman-teman kembali bersama saya Faris Jadi pada kali ini kita mencoba membahas tentang kontroler Pada kandang ayam tipe close house Jadi untuk kontroler pada kandang itu memang Kalau kita bila nyebut merk ya itu ada banyak sekali Yang umumnya digunakan ini produknya Agrologic ya Jadi nama brandnya itu Agrologic Terus jenisnya ini adalah Temtron Kontroler suhu Serinya 304D Oh ya ini kita ambil videonya Sementara potret dulu Tidak pakai landscape Karena kalau landscape itu agak susah Terlalu lebar ya Jadi harus agak jauh Jadi tadi kembali lagi ke kontroler Kalau disini ini merknya Kita pakai Temtron Dari Agrologic Merk lain ada itu Macem-macem misalnya ada Punos kemudian Ada juga yang Skov Terus ada juga yang Kambelan Jadi memang agak macam-macem Cuman yang umumnya dipakai disini itu Dan banyak dijual adalah Temtron ini serinya 304D Nah Temtron sendiri serinya Ada beberapa juga yang dijual di Indonesia Yang pertama 304 Yang kedua 304D Kemudian ada juga Temtron 607A Ada juga 607AC Nah jadi Bedanya apa Kalau ini 304D Jadi Secara angka dulu ya Ini Temtron 304D Jadi 3 itu mengacu pada Van Jadi van yang bisa digunakan itu Defaultnya adalah 3 Disini Jadi 3 kipas aja Yang diatur secara langsung Oleh si Temtron ini Kemudian Kalau yang 607 Otomatis 6 Jadi 6 Jadi kipasnya 6 Cuman ini kan saya Kipasnya 4 ya Sementara ini kan serinya 3 Ini sebenarnya bisa diakalin Akalin caranya gimana Nanti kita Simak ya Nanti saya Coba bantu Jelasin Jadi Balik lagi Tadi 304 Ada 304D Kalau yang D ini Dia bisa Baca Humidity Cuman Sensornya Tidak termasuk ya Sensor humidity nya Sedangkan kan Sensor humidity itu Sudah Mahal Harganya mungkin Kalau yang produknya Agrologic ini Seharga time Ternyata sensornya saja Jadi ini Sebenarnya Ya Tidak pakai Humidity juga Tapi bisa diatur Kalau ada sensornya Terus juga Temtron ini Itu Difungsikan untuk Kipas yang Bukan variable Atau kipas Konvensional ya Kalau kipasnya Kipas variable Tidak bisa Pakai temtron ini Kalau kipas variable Pakainya Yang 304 biasa Itu kipas variable Jadi Nanti Dilihat lagi Ya teman-teman Kalau misalnya Untuk Mau beli kipas Gitu Kontrollernya Yang cocok apa Kipasnya apa Kontrollernya apa Gitu Kemudian Kalau secara posisi Ini Biasanya Macem-macem ya Posisinya teman-teman Biasanya Saya lihat di kandang-kandang Itu Time turnnya ini Dia terpisah dari panel Dia biasanya Letaknya di tengah Di tengah-tengah kandang Biasanya di tengah-tengah kandang Itu karena memang Sensornya Terkait sensornya Jadi kan Idealnya sensor itu Ada di tengah-tengah kandang Jadi dia kan ada sensor suhunya Tapi kalau Menurut saya pribadi sih Lebih baik Dia Temtron ini nempel Sama panel Karena kan Dari jaringan kelistrikanya itu Akan lebih mudah Lebih mudah Gak perlu banyak kabel Jadi gak terlalu Pusing lah Dilihatnya Jadi Gak gampang rusak Kalau kabel Di luar panel Itu kan Apalagi kabelnya Kabel kecil Itu kan Agak Rentan Sedangkan sensornya Itu bisa kita Taruh tengah Mudah Tinggal dipanjangin Aja kabelnya Nah ini Kebetulan Ini Saya simpan di atas Ini sensornya Kayak gini Nah ini sensornya Ini saya Taruh atas dulu Karena ini Ternyata Kurang panjang Yang untuk kandang Yang di lantai atas Kalau yang di lantai bawah Itu dia Sudah di tengah Posisinya Ini saya Taruh sini dulu Sensornya Nah jadi Balik lagi Ke controller Dalam hal ini Tempron Sebenarnya controller Itu fungsinya Untuk apa sih Dia itu fungsinya Bagaimana Kipas itu Bekerja secara Otomatis Berdasarkan Suhu yang Ada di kandang Jadi ada Perbedaan suhu Maka Kipas akan nyala Dibanding Kalau kita Gak pakai controller Itu Ada juga Biasanya kandang-kandang Yang sudah Close house Tapi Dia gak pakai controller Jadinya dia pakai Stacker kipasnya Di sana Jadi nyalainnya Manual Sama operator kandang Kalau dirasa Misalnya Atau Ada Ada apa Pembaca temperatur Atau pisah Di kandang itu Misalnya suhunya Sekian Dinyalain Manual Ya kekurangannya Jadi tidak akurat Jadi kalau kita Pakai controller Ini Lebih mudah Karena tinggal Di setting Setting saja Maka kipas Akan nyala Dengan sendirinya Jadi Fitur dari 304 tadi Itu Yang sudah Saya Infokan Kipasnya Ada 3 Kemudian Yang keempat Ini kan ada Set 1 Out 1 Ini terbaca Nggak ya Sebentar Nah ini Kebaca ya Ini set 1 Pasangannya Out 1 Set 2 Out 2 Set 3 Out 3 Set 4 Out 4 Nah ini Nah untuk yang set 4 Out 4 Itu bukan kipas Defaultnya Ini adalah Cooling pad Jadi Cooling padnya Biasanya bisa Pompanya Itu bisa Di integrasikan Ke Kedalam ini Panel Nyambung ke Temtron Jadi pada Saat Suhu tertentu Cooling pad nyala Cuman ini disini Saya Untuk Inletnya Nggak pakai Cooling pad ya Masih belum Panal net aja Jadi Yang keempat ini Bisa saya fungsikan Sebagai kipas Nah ini Tadi ada T 30 Berarti kan Suhu yang terbaca itu 30 derajat Celcius Nah Cara Settingnya Seperti apa Ini mudah Ini Kita Langsung Pencet plus aja Nah ini Set 1 Ini berarti Adalah Kipas 1 Jadi set 2 Kipas 2 Seterusnya Sampai set 4 Kipas 4 Jadi Set 1 ini Sudah saya Setting Suhunya 30 derajat Celcius Artinya adalah Ketika Suhu dikandang Lebih dari 30 derajat Celcius Maka kipas Akan menyala Kipas 1 Akan menyala Bila Suhunya Di bawah 30 derajat Celcius Sebaliknya Kipas akan mati Gitu ya Terus Untuk Set 2 Ini sama 33 Jadi biasanya Itu diselisihkan 1 derajat Ketika masa brooding Gitu ya Diselisihkan 1 derajat Semua Misalnya 32 Maka Kipas 2 Nya 33 Kipas 3 Nya 34 Nanti 34 Setengah Gitu Ini saya setting 343 Cara settingnya Seperti apa Jadi begitu Ini kan Kita mundurin Lagi Ini defaultnya Tampilan awal Kalau untuk Masuk ke Set 1 Tinggal Di pencet plus Saja Nah ini Di pencet plus Nah ini Cara Ngatur Suhunya itu Tinggal Pencet Program Tinggal Dinaikin Atau Diturunin Gitu Jadi kalau Udah selesai Misalnya Diturunin Dinaikin lagi 32 Tinggal Pencet enter Nah gitu ya Mudah 32 Nah Pada Tempton 304D ini Ada fungsi Intermittent Kalau yang Tempton 304 Nggak ada Intermittentnya ya Karena kan memang Sudah Untuk penggunaan Kipas variable Gitu Nggak perlu Intermittent Intermittent itu Apa Intermittent itu Timer ya Untuk Kipas Nyala Dan mati Fungsinya ya Untuk Mendukung Fase brooding Karena kan Fase brooding Kecepatan Anginnya Dibutuhkan Rendah Sementara Kalau kipas Yang konvensional Ini kan Begitu Dari Nol Sampai Nyala Itu kan Langsung Kenceng Langsung Kecepatan Maksimal Jadi Nggak kalinya Adalah Dengan Penggunaan Timer Atau Intermittent Misalnya Satu Menit Nyala Sepuluh Menit Mati Cara Men settingnya Adalah Tadi ya Setting Satu Setting Dua Ini kipas Semua Sampai Kipas Sempat Nah Ini kan Set satu Nyala On Time Nyala Nah Ini artinya Adalah Udah masuk Mode Intermittent Jadi Mode Intermittent Terletak Pada Kipas Satu Jadi Default Intermittent Intermittent Cuma Ada Di Satu Posisi Situ Kipas Satu Angka Satu Disini Menunjukkan On On Time Satu Menit Jadi Nyalanya Satu Menit Pasangannya Adalah Off Time Off Time Satu Menit Ini Kalau Cara Mau Ngubah Mudah Tinggal Masuk Program Ditambah Misalkan Dua Tiga Gitu Ya Enter Nah Jadi Kan Tadi Saya Udah Bilang Kalau 304D Default Itu Hanya Untuk Tiga Kipas Nah Bagaimana Satu 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 Untuk Kuling Pad Jadi Untuk Penggunaan Kipas Juga Sebenarnya Bisa Tapi Harus Ada Caranya Ada Caranya Dulu Jadi Satu 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 Bisa Digunakan Sebagai Intermittent Juga Atau Dibaca Sebagai Pembaca Suhu Tapi Hanya Milih Salah Satu Gitu Kalau Untuk Pembaca Suhu Dalam hal Hiti Nanti Digunakan Untuk Kipas Nah Ini Set Set 343 Supaya 343 Berjalan Ini Harus Caranya Caranya Adalah Untuk Set 4 Ini Nyalak Ini On Harus Maksimal 20 Maksimal 20 Maksimal 20 Dan Off Nya 0 Off Nya Off Nya 0 Ntar 0 Nya Humidity Diabaikan Aja Jadi Ketika Settingannya 20 Dan 0 Pada Set 4 Intermittent Itu Maka Nah Set 4 Ini Adalah Dia Akan Membaca Suhu Kalau Misalnya Settingan Tadinya Ketika Intermittent Di set 4 Tidak 20 Dan 0 Maka Dia Tidak Akan Bisa Membaca Suhu Jadi Dia Akan Membaca Intermittent Jadinya Seperti itu Ya Ini Kita Coba Suhu Sekarang 28 4 Ini Kita Coba Dulu Settingannya Kayak Gimana Ini Kita Turunin Dulu Aja Kita Turunin Untuk Testing Ini Kita Buat 30 Enter Kemudian Ini Diselisihin 1 Aja Jadi 31 Enter Ini Juga Sama Selisihin Jadi 32 Ini 33 Nah Kayak Gini Ya Settingannya Default Jadi Settingannya Seperti itu Nah Ini Juga Ada Switchnya Untuk Kipas Itu Di Panel Jadi Ada Manual Ada Auto Sama Manual Auto Mono Auto Jadi Kalau Manual Akan Nyalah Manual Kalau Auto Dia Akan Nanti Ke Temtron Yang Bung Nah Perlu Diingat Buat Teman Teman Nanti Yang Mau Bikin Panel Itu Konfigurasi Untuk Kipas Satu Ini Teman Teman Bisa Lihat Kipas Satu Kipas Kipas Tiga V1 V2 V3 Ini kan posisinya Agak Ini ya Beda ya V1 Itu Ketuker Sama V2 Gitu